Nomor 5 Satu bulan sudah berlalu saat ini Veli sedang menunggu hasil putusan sidang perceraiannya Mereka sepakat bercerai karena Veli benar-benar tak ingin dimadu Rumah yang kau tempati bisa menjadi milikmu Dan mobil Yang aku berikan juga bisa untukmu Ucap Tama sebenarnya Tama tidak tega menceraikan Veli tapi ini kemauan perempuan itu Dia tak siap untuk dimadu Mau tak mau perceraianlah jalan yang mereka sepakati Aku ingin menjual rumah itu ucap Veli Silahkan Itu milikmu karena selama ini sudah menjadi istriku Sahut Tama Ya Istri di atas ranjang Jawab Veli ketus vel Selama ini aku memperlakukanmu dengan Baik Kau yang memilih jalan ini Dot kau yang mau kita berpisah bukan aku ya Memang aku Karena penyakit selingkuh takkan pernah bisa sembuh Tekan Veli lalu pergi meninggalkan Tama Veli berpikir dia harus Bekerja Karena tabungannya tak akan mencukupi hidupnya ke depan Bodohnya Veli tak memiliki tabungan Dia tak terpikir akan berpisah dengan Tama Veli juga yakin kalau kartu kredit yang dipegangnya Sudah diblokir Tama Beberapa hari ini Veli mencari lowongan pekerjaan Dia tidak bisa terus-terusan bergantung pada uang tabungannya yang sedikit Sedangkan rumahnya belum laku terjual Veli melihat ada salah satu Perusahaan yang sedang mencari asisten pribadi Veli segera memasuki lamarannya Walaupun dia hanya tamatan SMA Tetapi Veli cekatan dalam bekerja Dia bisa mengerjakan apapun juga Dua hari berlalu Veli di Panggil untuk mengikuti sesi wawancara Dengan berbagai pertanyaan Akhirnya Veli diterima Dia mengalahkan puluhan pelamar lainnya Walaupun dia hanya tamatan SMA Tetapi Veli perempuan yang pintar Karena Ingin mengabdi pada suami Veli Tidak meneruskan sekolahnya Tetapi ini balasan yang dia dapat Anda bisa tanda tangani kontrak ini Dan mulai besok Anda sudah bisa bekerja Semua fasilitas Anda akan diberikan Oleh kantor Anda tinggal berdekatan dengan apartemen Pak Ray Karena setiap paginya Anda yang akan mengurusi semua keperluan beliau Ucap Barah Sang Sekretaris Ray Semua pekerjaan Anda sudah tertulis di sana Dan nominal Gaji juga sudah ada di sana Jika Anda setuju bisa langsung tanda tangan Ujar Barah lagi Veli membaca semua poin-poin di dalam surat perjanjian tersebut 1. Bekerja harus profesional 2. Tidak boleh menggunakan Perasaan 3. Tidak mencampuri urusan atasan 4. Menyiapkan seluruh keperluan atasan 5. Menemani atasan kemanapun pergi jika dibutuhkan 6. Jika melakukan kesalahan dan berhenti sebelum waktu yang ditentukan akan di Kenakan denda 10x lipat dari gaji Baiklah sepertinya tidak ada masalah Jawab Veli tanpa pikir panjang langsung menanda tangani kontraknya Gaji yang ditawarkan pun cukup besar 20 juta Bulan bisa meneruskan hidup dan Mengirimkan sebagian pada ibunya Mulai hari ini kemasi seluruh pakaianmu dan tinggal di sebelah apartemen Pak Ray Di sana seluruh fasilitas sudah lengkap Terang bara lagi Veli bersiap-siap mengemasi seluruh pakaiannya Ini peluang yang sangat besar bagi Veli karena rumah yang dia tempati bisa dia kosongkan segera dan siap untuk dijual Veli memasang di iklan penjualan rumah Bagaimana tampang bos yang akan aku ikuti setiap harinya? Apakah cukup tampan seperti sekretarisnya Pak Bara? Gumam Veli sambil merapikan pakaiannya Sampai saat ini Veli belum tahu wajah dari atasannya itu Terima kasih telah menonton!